Assalamualaikum teman-teman oke langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi CapCut pilih proyek baru masukin titik bitnya pilih tambah klik videonya pilih ekstrak audio klik audionya pilih GBG potongan atau irama nah disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir kalau udah pilih checklist klik tanda plus yang di samping masukin dua foto pilih tambah nah video titik bitnya hapus akhirannya hapus Oke untuk durasi foto yang pertama 3.1 detik perbesar dulu sedikit fotonya pilih animasi pilih combo pilih perbesar satu durasinya full pilih checklist sekarang ke awalan kasih keyframe terus pilih opasitas jadi nol ya pilih checklist Oke sekarang ke 01 kasih keyframe pilih opasitas jadi 100 pilih checklist pokoknya sampai kayak gini untuk durasi foto kedua 3.6 detik kalau udah ke awal foto kedua perbesar dulu layarnya perbesar fotonya sedikit aja nah di titik bit ke satu sampai terakhir kasih keyframe tetap dulu ya kalau udah kalian bisa ke titik bit yang kelima nah diantara titik bit kelima dan keenam di tengahnya kasih keyframe terus potonya perkecil ya oke sekarang aku jelasin jedak jeduknya nah diantara titik bit ke satu dan kedua di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan dua derajat kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang di tengah hapus tambah lagi keyframe diantara titik bit kedua dan ketiga di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan dua derajat kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang di tengah hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus nah diantara titik bit 34 sampai akhir pokoknya yang di tengahnya masih kosong caranya sama kayak diantara titik bit ke satu dan kedua tadi ya kalau udah sampai akhir kalian bisa ke awal foto kedua lagi diantara keyframe ke satu dan kedua di tengahnya kasih grafik keluar satu diantara keyframe kedua dan ketiga kasih masuk satu antara tiga dan empat kasih keluar satu antara empat dan lima kasih masuk ke satu jadi selang-seling sampai akhir ya teman-teman Oke kalau udah sampai akhir pilih checklist terus pilih animasi pilih combo pilih perbesar satu durasinya full pilih checklist sekarang salin foto yang kedua terus klik foto yang disalin pilih fitur ganti-ganti fotonya ya Nah sekarang kalian bisa ke akhir foto yang pertama kira-kira disini ya kembali dulu pilih overlay pilih tambahkan overlay masukin transisinya pilih tambah perbesar dulu ya Nah kalian bisa geser ini kan ada background warna putihnya kayak gini ya background ini harus ada di titik bit yang pertama kayak gini ya oke sekarang klik mentahannya pilih memotong pilih kunci kroma arahin yang bulatnya ke warna hijaunya intensitas sama bayangannya 100 pilih checklist Nah nanti hasilnya tuh kayak gini ya Oke sekarang kita tinggal tambahkan efeknya kalian bisa ke titik bit yang ke-6 kembali dulu terus pilih efek pilih efek video pilih disco pilih guncang pilih checklist durasinya perkecil aja kayak gini pilih sesuaikan keterangannya udah aku simpan disini pilih checklist salin efeknya simpan di foto yang ketiga penempatannya sama sekarang ke titik bit ke-7 pilih efek video pilih 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 k chef trad بد Please Pilih kilat ket Ừ pilih cek wicht untuk durasinya sesuaikan aja pokoknya yang blu nya harus ada di titik bit yang ke-6 ya salin efeknya simpan di foto yang ketiga penempatannya sama sekarang ke titik bit ke-7 pilih efek video terus pilih pembukaan pilih kabur miring pilih checklist Untuk durasinya perkecil aja kayak gini Terus pilih sesuaikan Kabur sama putarnya 30 pilih checklist Salin efeknya simpan di titik bit yang ke-8 sampai 10 Kayak gini ya Salin lagi simpan di foto yang ketiga penempatannya sama Oke sekarang ke titik bit yang ke-2 Pilih efek video Pilih lensa, pilih cermin, pilih checklist Untuk durasinya udah aku simpan di sini ya Nah kalau udah kalian bisa ke awal foto pertama pilih efek video Pilih tekstur, pilih layar sutradot Pilih checklist Kebawahin dulu durasinya sampai akhir Pilih sesuaikan Keterangannya udah aku simpan di sini Kalau udah pilih checklist Sekarang ke awalan lagi pilih efek video Pilih cahaya, pilih bocor 2, pilih checklist Kebawahin dulu durasinya sampai akhir Pilih sesuaikan Atmosfernya 50, pilih checklist Oke yang terakhir kalian bisa ke akhiran Terus klik tanda plus, masukin penutupnya, pilih tambah Nah untuk versi yang pertama udah jadi Untuk versi yang kedua kalian tinggal klik foto yang pertama Pilih fitur ganti Ganti pake mentahan ini ya Oke ini videonya udah jadi Aku save dulu Untuk cara upload ke templatenya Checklist fotonya aja ya Untuk hasil akhir dari video aku Ada di deskripsi Karena disini copyright Segitu dulu tutorial dari aku See you the next video